Aku harus ngomong deh sama Reza Lu harus ngomong sekarang juga Harus ngomong lu tanyain namanya apa Maksud dia pengen ngancurin hubungan lu sama Luki Yo turun, turun aja turun aja Fatar, Fatar dia turun ntar Dia langsung turun dari mobil dan dia langsung Maksud lu apa sih Lu ngomong apa barusan Ya aku ngomongin kuliah aku sama dia Kuliah apa? Kamu gak usah ngeleng deh Udah lu ngaku aja Emang lu pengen ngancurin hubungannya Amel Jujur aja kenapa sih sahabat? Bukan sih Aku cuma ngomongin kuliah sama dia Kuliah apa? Aku denger semua aku Dan denger semua Reza Nel Gak usah ngeleng lagi Ini orang masih nyengel deh Ya ampun, nyengel Buat tugas, buat tugas Jujur aja kenapa sih? Oke Fatar, gue turun, gue turun ntar Nggak, ini harus kasih pelajaran sini orang Kamu buat apa sih? Kamu menyamperin hubungan aku lagi itu buat apa? Kamu kemarin sudah salah kan? Kalau ini kamu harus percaya aku dong Udah lah Ihh Mel Oke enggak, dia udah tau brother Dia udah tau lo ngomongin apa Lo dari tadi ngomongin soal Jeffrey Apa? Iya, kita tak-tak putus Dia emang sekadar dia yang ngundang kita Oh dia marah banget deh sama Reza Dia gak nyangka sahabatnya Dia dari kecil sampai sekarang Ternyata kelakuannya kayak gini Oke, Mel Kamu cuma sahabat aku tapi Kamu harus ngomongin hubungan aku Jucur itu Jucur itu karena aku sahabat kamu Kamu harus dengerin aku Ya ampun, kemarin kamu udah lihat sendiri itu Bukan siapa-siapa dia Apa lagi itu? Lu juga gak seharusnya kayak gitu brother Kalau emang lu gak suka sama Lucky Yaudah lu nya aja sama Lucky yang gak suka Jangan nancurin hubungan sahabat lu juga dong Jangan bawa-bawa dia Lu jangan nancurin hubungan aku Kamu sahabat aku, Rez Dan Amel disitu dengan tegasnya bilang sama Rez Udah leh, sekarang kamu udah gak usah campurin hubungan aku Cukup Amel Udah Amel 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 Udah Lu ngapain harus lari Lu ngapain harus lari Gitu loh Tapi yang lu ngomongin tadi sama dia emang bener Dia emang harus tahu Dia harus tahu etikanya gitu Dia gak boleh untuk terlalu ikut campur sama urusan lu sama cowoknya Tapi disini menurut gua Lu punya tanggung jawab Lu punya tanggung jawab untuk klarifikasi ini ke cowoknya Di sana dia pun juga bilang sama kita Dia harus ketemuan sama Lucky Dia disini ngeburu-buruin kita banget Dan kita juga udah tahu Si Lucky ada di mana Dia lagi ada di perkebunan dengan mawarnya dia, dan kita akan langsung mengarah ke sana. Ini kita semua juga kaget, apalagi gue gitu loh. Karena tadinya gue ngerasa dia emang gak punya niat jelek sama sekali, tentang hubungan lo sama Lucky gitu loh. Tapi ternyata dia emang niat banget untuk mengakilkan hubungan lo sama Lucky. Gue gak bikin cowok lo juga lagi tadi, kan? Kita pun terus menuju ke posisinya Lucky, dan perasa kita sampai di posisinya Lucky. Kenapa si Lucky nya mana, Lucky nya mana? Lucky nya di dalam ho. Oke terus? Jadi Lucky nya Amel harus balik di rumah deh. Kenapa? Kenapa si Amel harus balik di rumah? Lu liat langsung deh, lu liat langsung deh. Gak langsung deh. Cil Lucil! Siap dos! Siap dos! Siap. Biasa, mawar merah. Siap siap. Buat si Sari. Siap. Sari. Buat si Dinda. Dinda. Buat si Puput. Puput. Banyaknya bos. Dia ngasih bunga-bunga ini karena anak buahnya dia buat dikirim seperti biasanya gitu loh. Mungkin ya buat customer nya dia gitu. Loh, itu yang lima sisanya buat siapa? Kalo ini spesial. Siapa bos? Buat pacar saya. Wow. Mau saya kirim sendiri. Tuh, lu denger gak apa ini ya omongin ke anak buahnya? Kalo ini adalah bunga yang spesial buat dia gitu. Dan dia menyuruh anak buahnya ini untuk bikin bunga ini jauh lebih keliatan spesial lagi. Dan dia akan ngasih ini buat pacarnya. Kemarin saya salah. Mohon minta maaf. Wow. Jep cek kan? Siap bos. Jangan lupa dibuketin ya. Yang ini. Dibuketin gitu bos. Nanti dikirim kemana bos? Gak usah dikirim biar saya yang kirim. Siap. Saya tunggu di depan ya. Siap bos. Kurang apa lagi sih ini cowok. Kurang apa dia. Dia tuh kayak gitu dia bilang sama anak buahnya. Dia pengen untuk bunga ini keliatan lebih spesial lagi untuk dia kasih ke pacarnya dia. Disini yang gue liat adalah kesungguhan hatinya Luki gitu loh. Dia pengen banget minta maaf sama Amel. Oke Fatar. Fatar. Monitor tar. Oke dia masih nunggu ya disitu ya. Aduh lama banget sih. Maaf. Buntur. Ini juga jadi paketnya. Santep-santep. Ya bos. Sip. Ya hati-hati bos. Udah? Udah yuk. Keren kan? Dan dia naik sepeda motor sama temannya itu sambil membawa bunga mawar spesial. Pak jalan pak jalan pak. Ya jalan pak. Kalau bisa jalan pintas bisa kapa? Jalan pintas bisa kapa? Jalan pintas bisa kapa? Fatar. Matar lu terus ikutin dia aja Matar. Gua mau lewatin jalan pintas mau ke rumahnya Amel tar. Karena kita langsung balik. Kita ngeburu-buruin drivernya kita untuk balik ke rumahnya Amel. Supaya si Amel ini nyampe duluan. Dan kalau menurut gua sekarang lu gak usah untuk terlalu curiga bahwa sama dia gak terlalu dengerin omongan orang tentang bagaimana dia bersikap sama lu. Oke semuanya udah terbukti ternyata sahabat lu yang ngomongin dia selama ini adalah orang yang pengen untuk menghancurkan hubungan lu sama Lucky. Dan Lucky ternyata emang orang-orang yang berputus sama lu. Ya aku gak banyak karena dia gitu. Tapi pada saat kita di tengah perjalanan gua dapet telepon dari Fatar. Ya lebih ngebut aja pak. Lebih ngebut aja pak. Ya Lucky cepet dong. Sabar, sabar, sabar dulu. Dia juga gak mungkin lebih cepet kok dari lu. Ya Tar. Ke rumahnya Amel. Kan biar si Amel bisa langsung ketemu sama Lucky nantinya. Ini gua lewat jalan pintas. Lucky posisinya dimana? Harusnya dia ke rumahnya Amel dong. Ya Fatar bilang kalau Lucky ternyata tidak menuju ke rumahnya Amel. Papa, berhenti pak, berhenti pak. Papa, papa. Berhenti pak, berhenti pak. Gini dimana sekarang? Posisinya dimana? Posisinya dimana? Udah, kirim send lokasi ke gua Tar. Oke, yaudah ayo. Enggak, dia ternyata berhenti di sebuah rumah. Dan itu bukan rumahnya lu gitu loh. Fatar pun langsung mengirimkan send lokasi yang sama kita. Dan kita langsung menuju ke lokasi yang diberikan oleh Fatar. Kita juga gak tau apa yang dilakuin Lucky disana gitu. Sampai akhirnya kita udah nyampe disana. Gak tau. Fatar, Fatar, Fatar. Itu cewek. Itu cewek. liesir, tenis, git. Masya ditang, gaudur. Bersiais, kita coba. Bersiais, kita coba. Sampai jumpa. Mansur, siсть hampirkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton